Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Eidi Swiss Nah untuk video kali ini tuh, aku ceritanya baru bangun, terus mau nge-gym Jadi karena kalau aku pergi nge-gym, anakku juga bisa aku taruh di kids clubnya gym Jadi pas aku nge-gym, anakku main sama anak-anak yang lain Jadi ya seperti ini, nanti aku tunjukin ya tempat gymnya kayak gimana Sepertinya udah ada di video aku sebelumnya, tapi nanti ini aku shoot lagi aja Karena yang di video sebelumnya aku gak pernah ngambil pada saat nge-gym Karena biasanya penuh dan aku, apa yang jatuh ya? Apa? Gak enak kalau bikin video terus orang di samping-samping aku Karena disini kan rulenya agak, rulenya tuh agak ketat ya teman-teman Jadi gak ngambil sembarang gambar orang gitu Jadi apalagi kalau ini tempat gym aku kan ada fasilitas saunanya, spa gitu Nah itu aku totally gak bisa ngambil karena benar-benar itu area tanpa kamera Karena rata-rata itu lengy gitu ya teman-teman Nah disini dia, jadi aku akan masuk Aku gak bisa buka pintu bersamaan dengan bawa pram Jadi aku gak mungkin bikin video Nah ini dia tempatnya Jeng-jeng-jeng Jadi pintu lagi kan Jadi bisa dilihat kan Ini banyak banget pramnya Jeng-jeng-jeng Jeng-jeng-jeng Jeng-jeng Jeng-jeng-jeng Nah ini semua room-roomnya Ini gak tau deh Jeng-jeng-jeng Oke deh teman-teman Untuk video kali ini sekian dulu dari aku Itu tempat yang tadi Biasa aku pergi nge-gym Jadi itu adalah Ada berapa tempat sih gym disini Tapi itu adalah tempat yang aku pergi Nah jadi sebenarnya sih Sekalian juga untuk anakku jadi bisa main gitu Jadi selama 2 jam lumayan lah itu ya Tapi aku gak pernah sampai 2 jam Paling sejam aja Karena Dia pasti nyari aku Udah 20 menitan itu pasti dia nyari aku gitu Jadi ya yang penting lumayan lah Anak-anak kecil itu bisa main sama Ya seumuran mereka gitu loh Jadi gak selalu dengan orang tua gitu Karena disini juga ada Childcare Tapi disini tuh susah banget untuk tempat Jadi ada tempat yang aku booking selalu untuk anakku ini Tapi itu hanya 20 orang Jadi terkadang tuh gak semua Jadi kita gak bisa ngambil semua hari Misalkan kita maunya pagi atau siang Atau setelah lunch Jadi pilihannya seperti itu Kita gak bisa ngambil sehari atau setengah hari Jadi pasti cuma antara pagi, siang, atau lunch Pilih salah satu gitu Nah sebenarnya banyak sih disini Tapi berhubung tempat yang itu Yang kayaknya lebih Ada halamannya Jadi luas gitu Biasanya ada Tapi cuma di dalam gedung gitu Kalau yang ada halaman kan enaknya Mereka bisa main dengan Di pekarangan gitu loh Jadi bersatu dengan alam maksudnya Bukan bersatu dengan alam sih Maksudnya apa ya Lebih nature gitu loh teman-teman Gak yang selalu di dalam ruangan Kalau di dalam ruangan kan di rumah kita sendiri pun ada Mainan-mainan itu Jadi Ya seperti inilah gitu loh teman-teman Oke Bagi teman-teman yang mau request video Silahkan taruh di komen box Dan juga udah terima kasih banyak Bagi teman-teman yang udah mampir channel aku Yang udah sempatkan waktu Untuk ngikutin kegiatan aku Anyway Kalau kalian Pengen aku bikin video yang lain Taruh aja ya di komen box Seperti yang aku bilang tadi Dan juga jangan lupa like, subscribe, and share Dan juga tombol notifikasinya Jangan lupa di klik Biar kalian dapat video terbaru dari aku Oke teman-teman Sampai ketemu di next video Bye Sub indo by broth3rmax